Yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke Lubljana dan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanya Fayong. Kunjungan saya kali ini adalah kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Indonesia setelah 21 tahun yang lalu. Menteri Luar Negeri, Hasan Wirayuda, melakukan kunjungan ke Slovenia pada tahun 2003. Tahun lalu, Menlu Fayong mengunjungi Indonesia di bulan Mei dan kunjungan Menlu Slovenia sebelumnya adalah di tahun 2006. Singkat kata, Slovenia dan Indonesia berusaha untuk menyambung kembali, reconnect, hubungan bilateralnya. Tidak saja reconnect, tetapi juga bertekad untuk memperkuatnya. Dalam kunjungan saya kali ini, saya secara langsung menyampaikan apresiasi Indonesia atas keputusan Slovenia untuk mengakui negara Palestina pada 4 Juni yang lalu. Slovenia menjadi negara anggota PBB ke-145 dan negara anggota Uni Eropa ke-10 yang mengakui Palestina. Saya sangat apresiasi bahwa Slovenia telah memutuskan untuk berada pada sisi sejarah yang benar. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi Slovenia dalam menghormati hukum internasional dan biagam PBB, termasuk untuk kasus Palestina secara konsisten. Slovenia juga secara konsisten menyerukan pentingnya genjatan senjata dan pentingnya kelancaran pemberian bantuan ke manusia. Slovenia secara konsisten juga mendukung kerja UNRWA. Dan seperti yang dilakukan Indonesia, Slovenia telah menambah bantuannya kepada UNRWA. Slovenia saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam voting selama ini mengenai Palestina, Slovenia selalu memberikan vote yes. Slovenia juga memutuskan untuk memberikan advisory opinion di ICJ di Mahkamah Internasional dan menjadi satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang mengambil langkah ini. Jika rekan-rekan ingat, Indonesia juga telah memberikan advisory opinion baik dalam bentuk tertulis maupun oral di depan ICJ. Dalam pertemuan bilateral kita sepakat untuk bekerjasama, mengupayakan perdamaian, dan memperjuangkan hak-hak Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati di bidang bilateral, pertemuan fokus pada upaya untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, tren perdagangan dan investasi terus mengalami peningkatan. Dari sisi populasi, jumlah penduduk Slovenia memang kecil. Namun Slovenia memiliki pelabuhan koper yang dapat dijadikan pelabuhan alternatif bagi masuknya barang Indonesia ke Eropa Tengah dan Timur. Pengusaha-pengusaha Indonesia juga telah mulai melakukan kontak bisnis dengan Slovenia. Kalau kita lihat angka perdagangan dua negara, maka Indonesia mengalami surplus yang sangat besar. Sebagian besar ekspor Indonesia ke Slovenia adalah batubara. Di dalam pertemuan kita bahas upaya diversifikasi perdagangan, termasuk di luar commodity base, seperti kertas, alas kaki, fiber buatan, mesin elektronik, aparat, plastik, buku cetak, kapas, dan juga kendaraan bermotor. Kita juga membahas upaya untuk mempercepat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Karena kita meyakini, apabila negosiasi sudah selesai, maka akan membuka pintu yang lebih lebar bagi upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara. Saya juga mengundang Slovenia, khususnya para pemain bisnisnya, untuk hadir dalam Second Indonesia Europe Business Forum di Jakarta 7-8 Oktober dan Trade Expo Indonesia pada 9-12 Oktober. Demikian dekatakan yang dapat saya sampaikan, besok subuh saya akan kembali ke Jakarta. Terima kasih.